Hai lalu disini ada 47 ya lalu 54 Ayo kita masukkan secara manual ya guys ya 9e Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Mataiqom channel ya guys ya Oke untuk tutorial kali ini kita akan membahas user di ZTE F609 ya guys ya Lebih tepatnya disini kita akan bagaimana cara memblokir device ataupun pengguna di router ZTE F609 ya guys ya Ini adalah router bekas Indihome ya guys ya Oke jadi seperti itu bagaimana cara settingnya ataupun cara memblokir user-user ya di ZTE F609 ini Ikuti terus videonya guys ya jangan di skip-skip Oke seperti biasa untuk yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya Let's go Kita langsung saja kita akan buka browser ya apa saja By Chrome, Firefox, dan yang lainnya Kita langsung saja masuk ke dalam web GUI ataupun webmaster dari ZTE F609 ya seperti ini ya Kita reload terlebih dahulu Oke Langsung kita login saja Silahkan login ke web GUI atau webmasternya ya guys ya Oke Pada tampilan ini yang pertama disini yang paling utama kita langsung masuk ke dalam network disini guys ya Oke untuk melihat user-user tentunya disini kita akan melihat terlebih dahulu ya guys ya User yang terhubung di dalam ataupun ke ZTE F609 yang kita punya ini Oke setelah kita masuk ke dalam network disini kita tentunya masuk ke LAN ya guys ya Disini adalah adapter device ataupun semua device yang sedang terhubung di ZTE F609 ini Oke disini kalian bisa lihat pada bagian bawah ini ada 3 device ataupun 3 user yang terhubung dengan router ZTE F609 ini ya guys ya Oke disini ada yang paling bawah ini adalah PC yang sedang saya gunakan dan yang dua ini adalah Android ya guys ya Ponsel Oke Jadi seperti ini Oke Jika kalian ingin melihat semua user kalian misalnya lebih dari 3, 4, 5 dan seterusnya disini akan terlihat nampak ya guys ya Jadi disini MAC addressnya pun berbeda-beda kalian silahkan dipilih sendiri saja ya user mana yang mungkin kalian tidak kenal ya Oke untuk memblokirnya seperti apa oke disini kalian yang pertama ya setelah kalian menemukan IP ataupun MAC address ini adalah IP perangkat ya MAC address seperti ini ya yang tidak kalian ketahui ya ini adalah jenis perangkatnya ini adalah IP address yang didapat dan ini adalah MAC address ya ataupun ID dari perangkat yang digunakan oke Oke untuk memblokirnya disini kita akan masukkan MAC address ini ke dalam fitur blokir ya oke Disini sebaiknya kalian catat terlebih dahulu ya MAC address yang ataupun MAC address dari device yang akan kalian blokir ya Oke jadi seperti ini disini saya akan coba untuk blokir dua device ini ya Dua-duanya ini adalah perangkat ponsel oke silahkan kalian catat seperti ini ya Seperti ini kalian bisa lihat kita samakan sudah ya yang pertama ini adalah C047549E0F dan C7 ya ini adalah MAC address device pertama Lalu yang kedua disini adalah kalian bisa lihat C087EB56E26F ya sama ya guys ya oke disini kita akan memblokir dua perangkat ini guys ya ya kalian sesuaikan saja dengan perangkat yang terhubung di ZTEF609 punya kalian jadi seperti itu oke Oke jika sudah kalian temukan perangkat ataupun device yang akan kalian blokir oke Dari tampilan LAN ini ya kalian masuk ke dalam menu WLAN ya guys ya oke disini ada network WAN dan WLAN Setelah kalian menemukan setelah kalian menemukan MAC address dari device yang akan kalian blokir ya Tentunya sudah kalian catat seperti ini ya guys ya oke 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 paham ya oke kita lanjut setelah kalian catat dari sini ya Di sini kalian masuk ke menu WLAN ya guys ya kita klik saja oke Nah disini kalian masuk ke associated device ya guys ya seperti ini oke Terhubung ini adalah yang terhubung di ZTEF609 ini adalah SSID2 ya Kalian bisa sesuaikan saja jika kalian menggunakan 2 SSID Disesuaikan saja apakah yang terhubung di SSID1 ataupun SSID2 Oke sementara kita balik terlebih dahulu Kita akan memastikan ya guys ya kalian bisa lihat disini adalah SSID2 semua ya guys ya Yang terhubung di SSID2 ya kalian bisa lihat ya Dua perangkat ini adalah yang terhubung dengan YP2 ya Jadi seperti itu oke kita langsung masuk ke menu WLAN Lalu disini kalian masuk ke associated device ya kalian pilih dari WLAN Pilih ke associated device ya seperti ini Nah disini kalian sesuaikan di SSID manakah perangkat tersebut terhubung ya Oke disini saya menggunakan 2 SSID ya Yang kebetulan 2 perangkat ini adalah yang terhubung dengan ZTEF609 di SSID2 Lalu disini kita pindahkan saja ke SSID2 Oke otomatis disini akan nampak ya Ini adalah wirelessnya ya Yang terhubung tanpa kabel ya alias dengan WIP ya Jika tadi kita lihat di bagian LAN ini ada 3 Karena PC yang saya gunakan ini terkoneksi dengan kabel LAN Oke Oke jika kalian ingin memblokirnya disini kalian sudah catat pastinya ya disini Kalian sudah catat Make addressnya ini Jika sudah Ya disini kalian masuk ke access control list Ya guys ya Tepat di atas associated device ini Ya Tinggal kalian masuk saja ke access control list Seperti ini kita klik saja Nah Secara default ya Pada bagian KOS SSID ini tetap sama seperti tadi ya SSID1 ya Nah Nah jika kalian ingin memblokir di SSID2 Silahkan kalian pindahkan dulu SSID ini ya Pindahkan ke SSID2 seperti ini Lalu disini Mode nya kalian rubah dari disable ke block Ya guys ya Oke jadi seperti ini Biarkan merepress ya Jika sudah silahkan masukkan MAC address device-device tersebut yang akan kalian blokir Ya Seperti contohnya disini sudah ada beberapa di SSID1 yang sudah saya blokir ya guys ya Kalian bisa lihat disini SSID1 saya pindahkan terlebih dahulu Disini SSID1 modenya sudah saya ubah ya Oke sebelumnya Modenya sudah saya ubah ke block ya Disini sudah saya masukkan MAC address yang pernah terhubung ya Oke jadi seperti itu Oke kita lanjut ya Di SSID2 ya guys ya Sekali lagi karena saya menggunakan dua SSID Yang kebetulan perangkat-perangkat ini terhubung dengan SSID2 di ZTE F609 Milik saya ini Oke Pemilihan SSIDnya silahkan kalian sesuaikan dengan perangkat yang terhubung ya dengan SSID mana ya Mereka terhubung baik SSID1 SSID2 SSID3 ataupun SSID4 Oke Kebetulan sekali lagi saya katakan bahwa perangkat-perangkat ini kebetulan terhubung dengan SSID2 ya guys ya Di ZTE F609 ini ya guys ya Punya saya ini Oke Nama SSIDnya kalian sesuaikan Lalu modenya kalian silahkan pilih ke block ya Seperti ini Secara default dia adalah disable masih guys ya Jadi ya lihat settingan ini belum aktif Oke Jika sudah seperti ini Jika sudah disesuaikan dengan SSID mana mereka terhubung ya Modenya sudah kalian pilih ke block seperti ini Silahkan input MAC address Per perangkat ya guys ya Oke Kalian bisa lihat seperti ini Ini adalah IP ataupun MAC address ya Sorry MAC address perangkat yang akan Saya blockir ya guys ya Yang sudah saya catat tadi Ini adalah perangkatnya kita masukkan manual ya guys ya Oke Oke Kolom Per kolom ini adalah Dua-dua angka ya guys ya Kita copy seperti ini Kita tempel Oke CO Lalu disini ada 47 Ya Lalu 54 Kita masukkan secara manual ya guys ya 9E Oke 0F Lalu yang terakhir C7 Oke Jika sudah seperti ini kalian klik add ya Oke Kalian tunggu saja Oke Lalu yang kedua Ini adalah MAC address kedua C0 Oke Lalu 87 Kita klik add kembali Oke Nah Disini kalian bisa lihat MAC addressnya sudah terdaftar ke daftar blokir di ZTE F609 ini guys ya Oke Untuk memastikannya Sekilakan kalian masuk kembali ke bagian LAN ya Disini Kita bagian LAN Oke Kita akan refresh kembali Oke Kalian bisa lihat disini setelah kita refresh ya Untuk memastikan masih terhubung atau tidak Perangkat yang sudah kita blokir tadi Oke Dan perangkatnya sudah tidak lagi terhubung ya guys ya Tinggal satu ini adalah PC yang saya gunakan ya guys ya Kalian bisa lihat Oke PC yang saya gunakan Ya Dan dua perangkat tadi Semuanya ponsel dan sudah tidak bisa lagi terhubung ke ZTE F609 ini Oke Seperti biasa untuk yang baru bergabung Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya untuk terus mendukung channel ini guys ya Karena tanpa kalian jelas channel ini bukanlah apa-apa ya guys ya Subscribe itu gratis guys Gratis dan gratis ya guys ya Oke Nampaknya cukup sampai disini dulu video kali ini guys ya Semoga bermanfaat untuk kalian yang mencari tutorial ini Nantikan video-video saya selanjutnya Salam luar biasa Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan Oke Saya Matekom Akhir kata Salam luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax